Intro Kehadiran Mohamad Lefyan Al-Fatih Bilar di bulan Ramadan ini membuat rumah tangga Lesti dan Bilar kian berwarna Kali ini pasangan Lesti dan Rizky Bilar ini jalani buka puasa bersama Abang L dan keluarganya Kebahagiaan pasangan Lestlar di bulan Ramadan ini semakin harmonis Pasalnya selama bulan puasa ini Lesti Kejora sedang menikmati masa-masa menjadi orang tua bersama Rizky Bilar Pada hari pertama melaksanakan ibadah puasa Beberapa kesempatan terlihat Abang L melakukan bukber Atau buka puasa bersama ke suatu tempat oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar Lesti Kejora amat sangat bersyukur pernikahannya dengan Rizky Bilar langsung dikarunai anak Sebab itu ia bisa langsung menikmati peran sebagai seorang ibu dan istri yang menyiapkan santap sahur Dan berbuka untuk kedua belahan jiwanya itu Ia juga mengajak para sahabatnya dan keluarganya Lesti mengungkapkan puasa di tahun 2024 adalah tahun penuh berkah Karena sudah menjadi ibu dan peran sebagai seorang istri Menikah resmi secara negara pada 19 Agustus 2021 Lesti Kejora kini sangat berbahagia Pasalnya ia tak hanya didampingi oleh sang suami Rizky Bilar Tapi juga ia sudah dikarunai sang buah hati bersama Rizky Bilar yang kini sudah berusia 2 tahun Lesti Kejora kini sudah memiliki jagoan kecil Yang ia beri nama Muhammad Levian Al-Fatih Bilar Lesti Kejora juga bersyukur karena masih diberi umur yang panjang Untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan kali ini Alhamdulillah dedek bersyukur bisa diberi umur panjang Jadi masih bisa merasakan bulan suci Ramadan Ujar Lesti Kejora Dirinya tak henti mengucapkan rasa syukurnya Karena sudah memiliki suami dan anak Bahkan Lesti Kejora ternyata sudah memulai menyiapkan berbagai menu Untuk nanti berbuka puasa Sebelumnya Lesti Kejora memang rajin mengunggah potret sang anak di media sosial Ia biasanya mengunggah potret perkembangan Abang L Bahkan baru-baru ini Lesti Kejora sempat meminta maaf Belum bisa menjadi ibu yang baik untuk sang anak Muhammad Levian Al-Fatih Bilar Terima kasih telah menonton!